Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube ladang sosmed di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara mengatasi clipboard tidak muncul di hp samsung seperti biasa sebelum lanjut, jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu mendapat update terbaru dari channel youtube ladang sosmed oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah jadi disini untuk melihat clipboard atau papan clip kita harus buka dulu aplikasi yang akan memunculkan untuk keyboardnya disini saya buka pesan nah biasanya untuk clipboard sendiri akan muncul di toolbar keyboard ya teman-teman yang ada di atas ini ini dinamakan toolbar keyboard nah jadi teman-teman fitur clipboard ini sangat berguna sekali sebenarnya karena di fitur clipboard ini akan menyimpan tulisan yang sudah kita kopas atau kita salin bahkan untuk di hp samsung sendiri teman-teman untuk hasil screenshot pun juga akan tersimpan di clipboard ini jadi dengan adanya clipboard ini kalian tidak perlu lagi bolak-balik dari satu aplikasi ke aplikasi lain untuk menyalin satu persatu tulisan tersebut nah jika di keyboard kalian belum muncul untuk fitur clipboardnya disini pastikan dulu bahwa teman-teman sudah mengaktifkan untuk toolbar keyboardnya karena jika belum diaktifkan otomatis clipboardnya tidak akan muncul nah untuk mengaktifkannya kita bisa masuk ke bagian pengaturan di hp kita kemudian teman-teman scroll saja ke bawah kalian cari untuk fitur manajemen umum nah ini kita klik kemudian kalian pilih yang pengaturan keyboard samsung nah kita scroll ke bawah nah di bagian gaya dan tata letak disini terdapat fitur toolbar keyboard teman-teman nah jika belum diaktifkan maka teman-teman harus aktifkan terlebih dahulu oke jika sudah kita kembali lagi ke aplikasi yang memunculkan keyboard disini kita masuk ke pesan oke untuk toolbar keyboard itu yang di atas ini ya teman-teman nah ini dia yang ada emoticon, mikrofon, icon setting ini nah ini dinamakan dengan toolbar keyboard nah jadi untuk memunculkan clipboardnya disini kalian klik saja titik 3 yang ada di sebelah ini nah maka disini akan terlihat ya teman-teman untuk papan clipnya nah untuk meletakkan di toolbar keyboardnya disini kalian tahan lama saja di bagian papan clipnya kemudian kalian tarik ke atas ke bagian toolbar keyboard kemudian kalian lepas nah sekarang kalian bisa lihat sendiri untuk papan clipnya sudah tertambah di toolbar keyboard dan nantinya kalian akan lebih mudah ketika kalian melakukan copy paste ya teman-teman nah oke teman-teman itu tadi tutorialnya bagaimana cara mengatasi clipboard tidak muncul di hp samsung cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selamat menikmati